Baiklah, kali ini bayi menangis Kita akan coba untuk kasih minuman Apakah diam? Setelah dikasih minum diam Ternyata bayi ini haus Tadi tidak sempat rekam Sudah diajak ngobrol Sudah dinyanyikan Tapi tetap menangis Ternyata kita coba Kasih minum dan diam Apabila sudah dikasih minum Masih menangis atau tidak mau Artinya dia pipis Atau BAB Posisi memberi minuman bayi Harus kepalanya lebih tinggi Dari kakinya Tidak boleh dibalik Karena nanti bisa gomoh Apa, Dik? Gomoh Bayi itu bisa berinteraksi dengan batin Akan kita coba Akan kita coba Kita cabut Apakah masih menangis Apabila masih menangis Artinya bayi masih haus Apabila sudah kenyang Maka dia akan diam Nah Ternyata ingin minum lagi Asi haus Kadang-kadang Kenapa ini dicabut Artinya Kadang ada bayi yang sudah kenyang Tapi dia masih ngedot terus Apabila sudah kenyang Masih ngedot terus Sampai habis susunya Itu yang akan menyebabkan gomoh Jadi pada saat ngedot Dirasa sudah banyak minumnya Sesekali Kita harus mencabut dotnya Apabila dicabut masih nangis Artinya Belum kenyang Menurut artikel yang saya baca Bayi sekali minum itu 60 ml Maka apabila sudah 60 ml Kita harus dicoba untuk mencabut dotnya Bila masih haus Dia akan menangis Kita coba dulu cabut Apakah menangis Ternyata masih haus Karena ini baru 30 ml Nanti kita tes Kalau sudah 60 ml Apakah bayinya Tidak menangis Bila kita cabut Apabila masih menangis Artinya ada peningkatan Minumnya Lebih dari 30 ml 60 ml Akmar pinter Akmar soleh Ganteng dan sehat Akmar sehat Akmar kuat Selalu berbakat Selalu berbakat Bayi itu apabila minum Terkadang dia ngalamun Maka dari itu Kita harus terkadang Mengalihkan pandangannya Supaya tidak ngalamun Dan terkadang Dia itu Diam Tidak mengedut Tapi kalau dilepas Menangis Itu artinya Bayi pemalas Apalagi yang ngedut Sambil Merem Atau tidur Itu Namanya Pemalas Tak lelololedong Itu lagu Lagu Coba ketik diopil Tak lelol Lelol Leloledong Hebut Raku Capenggunung Kayaknya judulnya Sudah berapa mili Kita lihat lagi Coba Ini dotnya Masih kencang Nah ini sudah 60 mili Dia habis Tadi 90 ya 60 mili Ternyata sudah ada peningkatan Ini Berarti ini 90 mili Langsung habis Udah ngantuk Ini dia Udah liar-lir Matanya Udah 5 Watt Ini dia Diam Tidak didot Oh iya Buat bapak-bapak Ibu-ibu Saat Memberi Minuman Kepada Bayi Memberi Asi Itu Kita harus Menyediakan Tisu Untuk Apa Tisu Itu Apabila Minumannya Bleber Kemuka Atau Kemulut-mulut Luar Itu harus Dipakai Untuk Mengelap Kalau Zaman Dulu Itu Pengetahuannya Adalah Apabila Susu Meluber Kemuka Itu Harus Dihilangkan Dengan Ludah Si Ibu Apabila Itu Ibu Sudah Gosok Kiki Kalau Ibu Belum Gosok Kiki Nanti Mukanya Si Dedik Bayi Dikasih Ludah Jadi Bau Jigong Si Bayi Akan Menangis Maka Dari Itu Untuk Ibu-ibu Yang Masih Menyusui Disarankan Untuk Tidak Makan Petit Dan Jengkol Bismillah Sudah Kuu Ucapkan Ucapkan Bila Aku Mulai Kejakan Setiap Amal Dan Perbuatan Itulah Kawan Nabi Ajarkan Wah Katun Ini Sepertinya Sudah Tidak Aus Ini Dilepas Sudah Diem Dilepas Sopan Dilepas Tidak sudah habis 90 ml apabila masih menangis berarti dia minumnya sudah banyak saya ingin mencari dulu dia sudah diem nih sudah mulai ogah-ogahan menyedotnya sudah tidak sekuat pertama kali tadi sudah meremah lagi nih dia durasi minumnya 9 menit 90 ml 90 menit 90 ml 9 menit sudah habis sudah habis coba kita cabut nah sudah diem kenapa sudah diem karena dia sudah kenyang si bayi ini sudah kenyang makanya dia diam ternyata masih haus tinggal di kudang supaya apa kudangan biar tidur contohnya diayun sambil dikasih suara-suara dikasih suara-suara dikasih suara-suara dan si bayi pun sudah tidur kenapa melek lagi berarti kudangannya belum selesai nonton dikasih suara-suara dikasih suara-suara dan dikasih suara-suara cintas suara-suara La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dia tertawa Terusannya Abi tidak tahu Tertawa Mungkin dia sedang melihat surga mimpi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah